Halo sahabat, berjumpa lagi kita di Alit Arnau Channel Channel Ternak Sapi Bali Kali ini kita kembali berada di kandang sapi breeding indukan kita Di mana di kandang kita ini terdapat satu ekor indukan Jadi di kesempatan yang bahagia ini kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat Begitu pula sahabat yang ada di rumah, pemirsa dimanapun berada Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu diberkati oleh Tuhan Ya Maha Esa Sedangkan sekarang ini cuaca pagi yang cerah Di mana kita disini akan berbagi aktivitas tentang perawatan indukan sapi kita yang telah melahirkan Di mana rawatan ini sangat menentukan untuk kelangsungan kita sebagai peternak Di mana ke depannya indukan kita ini harus kita bisa kawinkan lagi Supaya bisa nanti bunting lagi Jadi harapan kita setiap satu tahun sekali itu kita bisa memiliki satu ekor pedetan Oke untuk keseruannya saksikan video ini sampai habis Semoga bermanfaat Senang rasanya kita sebagai peternak bisa merawat ternaknya Sehingga sampai saat ini kita bisa mempertahankan kesehatan ternak sapi kita Selalu dalam keadaan sehat dan kita bisa memenuhi kebutuhan Di mana kebutuhan pakan dan kebutuhan air minumnya Untuk kesempatan kali ini kita sebagai peternak akan berbagi informasi tentang aktivitas kita Seorang peternak yang merawat ternak indukan kita ini yang telah melahirkan Di mana indukan kita ini masih menyusui Jadi kita akan merawatnya sampai bisa kita melihat ada penampakan indukan kita birahi lagi Seperti kita ketahui kebutuhan pakan itu harus kita cukupi Minimal 10% dari berat badan Jadi walaupun seperti sekarang ini baru musim hujan Jadi rumputnya baru bertumbuh Dan tentunya itu bisa kita menyukupi pakan dari sapi kita Dan ini pakannya sudah kita bawakan Dan kita akan siap-siap untuk memberikan pakan Sebelum kita beri pakan kita akan memberikannya air minum Supaya sapinya ini tidak sampai kekurangan air minum Karena indukan sapi kita ini masih dalam posisi menyusui Jadi harus kita utamakan untuk memberikan air minum sebagai sumber mineral dalam tubuhnya Untuk memenuhi air susu yang akan diberikan pada pedetnya Dan untuk kali ini kita akan berbagi Karena kemarin hujan Hujan-hujan Jadi sapinya tidak mau minum air Dan kita juga selalu sibuk Dan kita akan membagikan ciri-ciri sapi kita Kekurangan air Jadi walaupun musim hujan Seperti sekarang ini Kita harus selalu menyediakan Ataupun memberikan sapinya air minum setiap hari Dan sekarang Karena sesuatu hal Kita tidak bisa memberikannya Tidak sempat memberikan sapinya air minum Jadi penampakannya seperti ini Oke Kalau kita ketahui kambing itu Kotoran kambing itu seperti ini juga ya Nah ini kotorannya sedikit seperti kotoran kambing dan tidak keras ya Nah ini tanda-tanda Ini mau nijin sahabat Ini bukan kita Ini kita membuktikan Kalau sapi kita ini kekurangan air Jadi Dalam pencarnaannya ini seperti ini Kering Pakannya keras Jadinya kotorannya juga keras Ini berbahaya Kalau kita sampai Sampai lama Proses seperti ini Nanti kita Sapinya berbahaya Ini kekurangan airnya Tentunya ini bisa Mempengaruhi kesehatannya Oke Dan untuk itu Kita akan Di samping seperti Kotorannya ini Karena pakannya juga bisa ya Karena pakannya itu terlalu keras Dan kalau Rumputnya keras juga bisa Seperti ini kotorannya Tapi yang lebih dominan Karena air minumnya Kurang Di dalam pencarnaannya Jadi sapinya seperti ini Kotorannya Solusi kita ini Kita akan Kembali merawatnya Dengan memberikan air minum Dan juga Memberikan pakannya sedikit lunak ya Sedikit Karena Seperti kita ketahui Rumput sekarang ini Nasi hijau Jadi Dia Kita akan berikan rumput yang hijau Yang masih muda Ya itu ya sahabat Ini penampakannya Kotorannya Seperti kotoran kambing ya Oke Sengaja saya Tampakkan Penampakan dari kotorannya Karena saya ingin berbagi Untuk teman-teman Supaya Waspada Tentang Ternak yang Kita rawat Supaya tidak terjadi Kekurangan air minum Dan juga Tidak terjadi Panas dalam ya Sepada sapi itu Karena dia Sita menyusui Jadi kita akan Sekarang memberikan Air minum Oke sahabat Sebelum kita berikan Air Air minum pada sapinya Kita mandikan dulu ya Seperti ini Kita mandikan Dan ciri sapinya Kurang air Seperti ini Dia ini Menjelat-jelatkan tubuhnya Selain Membersihkan kulitnya Sapinya juga Menjelat-jelat Supaya mendapatkan air Dan kelihatan seperti itu ya Jadi kita itu Melihat sapinya ini Kekurangan air Nah Video kita ke hari ini Menampakkan Sapinya ini Kekurangan air Jadi di musim hujan Yang kemarin Kita Tampung airnya Seperti ini Sahabat Ya Ini kita Tampung airnya Dan kita Selalu waspada Supaya Tidak Ada Hal-hal Yang kita Tidak inginkan Seperti hal ini ya Ini tadi kita Sudah ambil Dan kita lihat Apakah airnya Bening Walaupun Sedikit airnya Jendrik-jendrik Nyamuk Tapi tidak Berbahaya Karena Kita ketahui Air Di dalam Pencernaan sapi itu Ini akan Di Di Proses ya Karena Seperti ini Bisa mati Dalam perutnya Tapi kalau ada Seperti disini Namanya Amplus itu Amplus Bahaya itu Kalau masuk ke dalam Perut sapinya Bisa hidup dia Amplus Dan Kalau kita Teliti Kita bersihkan Dan kita buang Tapi kalau sekarang Tidak ada Jadi Kita bisa berikan Pada Ternak sapi kita ini Dan sebelum Kita Berikan Kita tambahkan Polar Polar Mineral Dan baram Ini polarnya Ya Jadi Ini Penampungan air Kita Dan kita Pastikan Tidak ada Seperti Binatang Lintah Itu Yang Di dalam Bak kita Ini Jadi Kita pastikan Supaya Tidak Terkontaminasi Dengan Lintah Jadi Kita takutkan Nanti bisa Diminum oleh Sapinya Jadi Dia itu Berbahaya Untuk sahabat Yang mungkin Menampung air hujan Itu kita harus Pantau Airnya Supaya tidak ada Binatang lintah Yang ada di Air minumnya Nah Seperti ini Sapinya Haus Sekali Minum Dia habiskan Ya Ini Pendapatkan Sapi kita Kekorangan Air minum Jadi Karena Selalu Haus Dia itu Sampai Habis Minumnya Oke Sahabat Itu kita Waspada Untuk teman-teman Yang menampung Air hujan Karena Ini mesin Kemarau Lintah itu Banyak sekali Karena Di tempat ini Seperti Di Tegalan ini Lintah itu Bisa Dibawa oleh Balalang Itu juga Ada ya Balalang Sembah Biasanya Jadi kita Waspada Kita Seperti Peternak Supaya Terhindar Ternak Kita Dari Penyakit-penyakit Seperti Lintah itu Karena Bisa Mempengaruhi Kesehatan Sapi Kita Oke Sahabat Itu Rawatan Kita Sebagai Peternak Merawat Indukan Sapi Kita Yang Telah Melahirkan Nah Ini Rawatannya Yang harus Kita Lakukan Selain Memberikan Sapinya Pakan Hijauan Juga Harus Kita Memberikan Wajib Memberikan Air Minum Untuk Kebutuhan Mineral Untuk Tubuhnya Untuk Memenuhi Asi Untuk Anaknya Juga Oke Mungkin itu Aktifitas Kita Semoga Dengan Adanya Informasi Kita Ini Kita Bisa Sama-sama Berbagi Pengalaman Kita Bertenak Khusususnya Breeding Sapi Bali Oke Untuk Kesempatan Kali Ini Sampai Disini Dulu Kita Berbagi Informasinya Pengalaman Kita Dan Kita Akan Lanjut Mencari Rumput Dan Sekarang Kita Akan Berikan Rumput Oke Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Salam Ngarit Dari Bali Tetap Semangat Semoga Kita Selalu Bisa Berbagi Informasi Di Channel Alit Arnamo Channel Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Sampai